Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 6, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Topik yang ingin saya bicarakan hari ini adalah orang-orang yang meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia menyampaikan sound doktrin. Nah, saudara yang pertama sound doktrin yang Yesus sampaikan tersebut, menimbulkan kontroversi. Lalu yang kedua sound doktrin Yesus tersebut adalah pengajaran yang keras. Lalu yang ketiga sound doktrin Yesus itu mengubah pikiran orang. Sound doktrin Yesus itu yang keempat, menuntut komitmen penuh. Lalu yang kelima sound doktrin dari Yesus itu adalah kebenaran yang menantang. Apa itu sound doktrin? Sound doktrin itu adalah didaskalia hygienose. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabia, pengajaran yang tanpa error, pengajaran yang benar, yang ingin mengubah pikiran-pikiran orang. Alkitab katakan setelah Yesus menyampaikan sound doktrinnya, maka mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saya sadar pemberitaan sound doktrin itu bukan pemberitaan yang lembut. Pemberitaan sound doktrin itu bukan pemberitaan yang hanya menyenangkan telinga. Nah, pemberitaan tentang sound doktrin itu adalah pemberitaan yang menantang komitmen penuh. Dan orang-orang yang tidak siap mengubah pikirannya ketika Yesus menyampaikan firmannya, maka mereka saat itu juga dikatakan mengundurkan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, memang pemberitaan tentang sound doktrin itu menantang orang untuk memberikan keputusan sepenuh hidupnya apakah mereka akan mengikut Yesus atau mereka hanya ingin menyenangkan telinganya atau menyenangkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Yesus menyampaikan firmannya, Yohanes 6 ayat 41 katakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena dia mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Alkitab katakan, discipleship pada waktu itu, dari waktu itu, banyak dari discipleship dia kembali dan tidak lagi mengikuti dia. Sebenarnya orang-orang tidak siap mengikut Yesus, mengapa? Karena mereka berpikir mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat part-time. Mengikut Yesus itu adalah bersifat hobi. Mengikut Yesus itu adalah bersifat sesuatu yang hanya memilih. Kalau senang harus ikut Yesus, kalau tidak senang maka tidak mengikut Yesus. Tapi Yesus katakan, kalau engkau mengikut aku, engkau harus mengikuti aku dengan sepenuh hatimu. Karena dia katakan, mengikut aku, engkau berada di jalan yang sempit. Engkau berada di jalan yang tidak disenangi orang. Engkau berada di jalan di mana engkau berdiri sendiri, dan engkau harus mempertahankan imanmu itu. Tidak ada orang yang menyenangi keputusan-keputusan itu, karena keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang sangat butlak di dalam hidupmu. Alkitab katakan, saat itu maka banyak orang membalikkan punggungnya dari Yesus, dan mereka tidak mau mengikuti Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran Alkitab itu menantang hidup kita. Kebenaran Alkitab itu mengubah pikiran kita, saudara. Menuntut komitmen penuh dari kita. Kebenaran Alkitab itu memang ditujukan kepada orang-orang yang mau mencintai tantangan. Orang-orang yang mau membuka pikirannya terhadap firman Tuhan. Orang-orang yang bersedia diubahkan oleh Yesus. Itu sebabnya ketika orang-orang mendengar pemberitaan tentang son doktrin, mereka katakan son doktrin itu keras. Kalau pengajaran seperti ini, maka kami rasa-rasanya tidak mampu mengikuti Yesus. Tetapi, saudara, di antara orang banyak yang pergi tersebut, Yesus bertanya kepada kedua belas muridnya. Engkau juga akan pergi? Murid-muridnya bilang, tidak guru. Kami tidak mempunyai tempat lagi ketika kami akan pergi. Karena kami percaya engkau adalah mesias ala yang hidup. Saudara, pengajaran son doktrin itu berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, dan berkata bahwa dia adalah mesias ala yang hidup. Bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. Bahwa dia adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau kita sudah mengaku seperti itu, bahwa kita berani membuat satu pengakuan, bahwa Yesus itu satu-satunya, dan kita berkomitmen untuk mengikuti dia. Apapun kontroversi yang terjadi di dalam pengajaran sound doktrin. Ajaran sound doktrin hanya memberitakan pengajaran-pengajaran yang benar dari Alkitab. Dan tentu saja ini tidak menyenangkan telinga banyak orang. Karena engkau berharap Alkitab mensupport pendirianmu. Engkau berharap Alkitab mensupport pikiranmu. Engkau berharap Alkitab mensupport akan kelakuanmu. Tidak, saudara. Kalau Alkitab berkata seperti itu, maka yang berubah itu adalah hidup kita. Bukan Alkitab mengubah sesuai dengan keinginan kita. Maka ini menjadi kontroversi. Maka ini menjadi pemikiran. Banyak orang, mereka bersemangat mendengarkan sound doktrin di awal, tetapi ketika sound doktrin disampaikan, dan mulai menyentuh kedalaman hati mereka, mulai menyentuh kehidupan mereka secara keseluruhan, maka mereka mulai berkata, I'm quit. Jadi saya berhenti. Saya menyerah. Saudara, padahal sound doktrin itu membawa kita mengenal Tuhan yang benar. Bukan pengajaran gula-gula. Bukan pengajaran yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Dan sound doktrin itu mengubah pikiranmu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan ingin mengubah pikiranmu. Bukan engkau mengubah Tuhan dengan cara pandangmu. Saya katakan, saudara, setiap orang yang berbicara tentang Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan, mereka berteologi, saudara. Teologi itu adalah pembicaraan tentang Tuhan. Teologi itu adalah cara kita mengenal Allah dan menghormati firmannya. Belajar dari firmannya, dari kejadian sampai wahyu. Itulah seluruh kebenaran firman Allah yang harus kita terima secara penuh. Jadi tidak ada satu firman yang kita senangi, lalu ada firman lain yang kita benci, saudara, dalam hidup ini. Dan ini akan menantang komitmenmu. Apakah engkau berkata amin kepada sound doktrinnya Yesus? Atau engkau sekarang berkata bahwa pengajaran Yesus menimbulkan kontroversi. Jadi sudah dari dulu ketika orang mendengar firman Tuhan, maka mereka ketika Yesus menantang kepada mereka bahwa mereka harus mengubah pikiran mereka, disitulah mereka struggle. Disitulah terjadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mereka rasa terlalu berat untuk mengikuti Yesus. Catatan ini ada di dalam Yohanes. Yohanes menunjukkan banyak orang. Mereka mengelu-elukan Yesus. Mereka mengikut Yesus. Mereka pergi kemanapun Yesus pergi. Mereka mencari Yesus dengan bersemangat. Tetapi ketika Yesus mengajarkan hal-hal inti tentang kerajaan Allah, yaitu sound doktrin, pengajaran yang sehat, pengajarannya Alkitabia, pengajaran yang tidak kompromi, pengajaran yang benar, pengajaran yang tanpa error, pengajaran yang memisahkan. Dari semua pengajaran-pengajaran yang sesat, maka orang tertegun. Mereka katakan bahwa kami tidak sanggup lagi mengikut engkau Tuhan. Mengapa? Karena pengajaranmu terlalu keras. Saudara, bukan pengajaran firman Tuhan yang keras. Tapi hati manusia yang keras. Karena tidak mau diubah oleh firman Tuhan, maka mereka justru menuduh pengajaran firman Tuhan itu, itulah yang keras. Bukan, saudara, pengajaran Yesus menimbulkan kontroversi. Karena kontroversi itu timbul dalam pikiran kita. Kita bertarung dengan pikiran kita antara menerima firman Tuhan atau melakukan kehendak kita. Dan akhirnya orang-orang yang meninggalkan Yesus itu, mereka lebih memenangkan pikiran mereka. Mereka lebih memenangkan apa yang mereka percaya daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, saya sepenuhnya percaya firman Tuhan itu. Dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan yang final dan absolut. Firman Tuhan yang final dan absolut itu harus mengajar hidup kita. Firman Tuhan yang absolut itu tidak ditambah, tidak dikurang, dan itulah firman Tuhan yang harus kita jalani dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku mencintai engkau Yesus, maka kita berkomitmen, kita mencintai Yesus dengan segala firman yang dia sampaikan. Karena dia katakan, Yohannus 4, ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Dan bicara mengenai melakukan segala perintah Tuhan adalah menuntut komitmen penuh dari kita, saudara. Bukan sebuah hobi, bukan kalau ada waktu, bukan kalau ada kesempatan, bukan kalau saya mau atau tidak. Makanya banyak orang ketika dengar son doktrin, akhirnya mereka menjadi kecewa. Mereka berpikir son doktrin akan mensupport pikiran mereka. Mereka berpikir son doktrin akan mendukung tindakan-tindakan mereka. Tidak, saudara. Pendeta Wanda Dumais hanya mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Kalau Alkitab tidak mengajarkan, maka saya tidak akan menyampaikannya. Kalau firman Tuhan menyatakan seperti itu, maka saya akan fight dan menyatakan bahwa apa yang Tuhan ajarkan adalah benar. Karena firman Tuhan itu adalah teo penustos. Adalah nafas Allah. Adalah pikiran Allah. Adalah diri Allah sendiri. Jadi saya mendengar firman Tuhan dari apa yang Tuhan sampaikan di dalam firmannya. Saya tidak mendengar firman Tuhan dari mimpi. Saya tidak mendengar firman Tuhan dari nubuan. Saya tidak mendengar firman Tuhan dari penglihatan. Saya tidak mendengar firman Tuhan dari bahasa roh. Saya tidak mendengarkan firman Tuhan dari praktek-praktek klinik. Saya mendapatkan firman Tuhan Membaca firman Tuhan Melakukan eksegesis yang ketat dari firman Tuhan Dan itulah sound doctrine Sound doctrine Yesus Diajarkan kepada para rasul Diteruskan kepada orang-orang yang dipercaya Disampaikan oleh rasul Paulus Dan saya bertekad untuk menyampaikan sound doctrine itu Meneruskan kepada orang-orang Yang pertama mereka mempunyai komitmen penuh terhadap firman Tuhan Orang-orang yang mau berkata Iya Tuhan Walaupun pengajaran itu keras Tapi mereka mau menghidupi sound doctrine Mengapa saudara? Memang kita berdiri di jalan yang sempit Kita berdiri di jalan di mana jalan itu tidak dimasuki orang Kita berdiri di tempat di mana tempat itu sepi Bukan jalan yang populer Anda lihat pada waktu Yesus masih hidup Banyak orang meninggalkan Yesus Yesus tidak mengejar kepopuleran Yesus tidak mengejar banyaknya pengikut Yesus tidak mengejar banyaknya orang yang mengeluhkan dia Yesus tidak membuat pengikut yang banyak Atau kelompok yang besar Bukan itu Target pelayanan Yesus adalah menyampaikan firman Tuhan yang benar Dan kalau firman Tuhan disampaikan secara benar Kontroversi itu terjadi dalam pikiran orang Orang akan memutuskan kalau memang firman Tuhan itu benar Maka sebenarnya tidak ada kontroversi Kalau firman Tuhan itu benar maka sebenarnya pengajaran itu tidak keras Hanya hati kita yang keras Hati kita perlu ditundukkan di bawah ketuhanan Yesus Kalau pengajaran dari Yesus itu tidak menimbulkan kontroversi Kontroversi itu timbul dari pikiran kita Karena kita tidak mau tunduk di bawah pikiran-pikiran firman Lalu apa? Pengajaran sound doctrine itu mengubah pikiran Dari pikiran-pikiran yang tidak tahu menjadi tahu Dari pikiran yang tidak setuju menjadi setuju Karena sound doctrine itu adalah pikiran Allah Dan kita perlu memasukkan pikiran Allah di dalam hidup kita Bukan injil-injil yang gula-gula Bukan sugarcoat injil Sugarcoat gospel Yang menyenangkan telingamu Yang membuat engkau dininak bobokan Dan tidak sound doctrine akan meletakkan dasar yang kuat Membuat engkau menjadi murid Dan memuridkan orang lain Maka ini menuntut komitmen penuh dari kita Sudah siapkah saudara? Apakah engkau berkomitmen secara penuh? Engkau berkata Tuhan Firmanmu itu adalah kebenaran Dan kebenaran itu akan saya ajarkan Apapun resikonya Dan satu saudara Kebenaran sound doctrine menantang kita Sudah siapkah kita berdiri di jalan yang sempit itu Sudah siapkah kita menyampaikan kebenaran berapapun harganya Ingat saudara Yesus mencari murid-murid Yesus tidak mencari pengikut yang banyak Yesus tidak mengumpulkan banyak orang Yesus tidak mengumpulkan uang yang banyak Yesus tidak mencari kepopuleran Yesus tidak mencari kekuasaan Yesus menyampaikan sound doctrine Firman yang mengubah hidup Anda dan saya Saya pendeta Wanda Dumais Dari Sydney, Australia Saya mau ucapkan Maranata Tuhan Yesus Segera datang Blah